Anggota Sat Narkoba Polres Brebes menangkap Abdul Kolik dan Kusno yang diduga menjadi pengedar narkoba di wilayah Pantura. Saat menangkap warga Pasar Batang dan warga Kelamok Wanasari Brebes ini, polisi mendapatkan ratusan butir obat terlarang dan sejumlah paket ganja kering. Saat digelandang di ruang penyidik, pelaku mengaku mendapatkan ratusan butir pilheksimer dan tramadol dari sebuah toko obat di Bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara ganja kering yang dijual diperoleh dari teman tersangka di Palembang, Sumatera Selatan. Tanggal kami laksanakan penyelidikan bersama anggota, kita sesuaikan dengan identitas yang sesuai informasi dari masyarakat. Ternyata memang benar bahwa di Desa Kelamok, Kecamatan Wanasari, kita temukan pelaku peredaran gelap narkoba jenis obat-obatan. Saat mengedarkan barang haram tersebut, kedua tersangka menyasar para mahasiswa dan pelajar. Para pengedar ini mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 kali lipat dari hasil penjualan narkoba tersebut. Selain polisi menyita ganja dan ratusan butir obat terlarang, polisi juga menyita uang tunai, dompet, dan telepon seluler milik tersangka. Driono Saifulloh melaporkan untuk NET.